Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi hari ini kami akan mengunjungi Selindung Pangkal Pinang dan sekarang masih ada di Gabek sudah kelihatan sebelah kiri ini adalah Nesjid Asyadah dan sebelah kanan ini menuju arah ke Pangkal Balam ikuti perjalanan Hamdan sampai selesai sehingga bisa menikmati perjalanan di kota Pangkal Pinang ini dan jika video ini bermanfaat silahkan like and subscribe dan kita sudah menuju ke arah selindung dan di sebelah kiri ini sudah kelihatan SD 6 Pangkal Pinang di sebelah kiri dan di sebelah kanan ini dan di sebelah kanan ini ada banyak pertokohan dan ini kelihatannya SD 6 tadi ya ada musholahnya dan di sebelah kanan ini ada kelihatan kantor juga ya kantor tas pen kita akan memasuki selindung dan di sebelah kanan ini ke arah SMA Negeri 4 Pangkal Pinang kemudian ke kiri ini adalah Gabek Stadion ya Stadion Pangkal Pinang kita lurus jalan pagi ini begitu sepi dan di sebelah kanan ini adalah perkuburan perkuburan selindung perkuburan Kabek di sebelah kiri ini ada kelihatan dari jauh ini adalah kantor BPGS dan di sebelah kanan ini adalah kantor PLN dan di sebelah kanan ini juga ada kantor FIF dan di sebelah kiri ini adalah samsak Pangkal Pinang dan di sebelah kanan ini ada SPBU dan ada KFC di sebelah kiri di belakang sini arah ke pasar kerabut ada rumah makan shop kambing berkah kita akan lurus kota yang sangat bersih dengan semboyan kota beribu senyuman ada swalayan ya sebelah kanan dan biasanya pada hari Minggu disini sangat macet karena orang-orang akan berlibur ke pantai ke arah Sunilia dan di sebelah kiri ini ada Best Cinema sudah kelihatan itu Best Cinema dan ada Alfamat kita mengunjungi selindung ini termasuk selindung baru dan di sebelah kanan dan di sebelah sini kiri ini ada rental atau jual alat-alat berak seperti PC escapator dan biasanya disini banyak sekali mobil-mobil yang akan berangkat ke Sungai Liat dan Belinyu mobil angkutan antar kabupaten dan kecamatan dan disini kita lihat satu mobil yang metem yang berangkat ke arah Belinyu dan di sebelah kanan ini ada terminal selindung tapi sekarang sangat sepi sekali ya kita lurus ke arah Sungai Liat di sebelah kiri ini ada Indomark pagi ini sangat sepi kawan-kawan yang berada di luar Bangka silakan mengikuti perjalanan dan klik di channel Hamdan1970 dan di sebelah kiri ini ada MMA Ching Jaya kawan-kawan jika Anda mengklik Hamdan1970 akan menemui konten-konten tentang perjalanan di Pulau Bangka khususnya di Pangkal Pinang, Sungai Liat dan Toko Ali Bento dan kita sudah memasuki gerbang ke arah Sungai Liat dulu selindung ini masih termasuk Kabupaten Bangka sekarang sudah masuk ke Pangkal Pinang pagi ini kiri kanan toko-toko belum buka sebelah kiri ini ada kelihatan masjid selindung kita mencoba berhenti ya sedikit ke arah kanan ini adalah keperumahan Kartini dan di sebelah kanan itu sudah terlihat kantor pelayanan pajak Pratama ternyata pagi ini cukup sepi dan di sebelah kanan sudah terlihat ISB Institut Sain dan Bisnis Akmaluhur, Pangkal Pinang kita akan memasuki ke selindung lama sebelah kiri ini ada pabrik Indomit sebelah kiri ada perempuan elit di Keralan dan di sebelah kanan ini ada Lentang Betul dan di sebelah kanan ini ada Indomat dan belakang ini ada perumahan Geraha Furi ada perkuburan juga ya sebelah kiri ada yayasan Geraha Furi kemudian di sebelah kiri ini ada perumahan Geraha Lokal kita sudah memasuki ke selindung lama menuju arah Sungai Lian ya inilah selindung lama dulu desa sekarang sudah menjadi kelurahan ini meski selindung yang besar sekali inilah suasana selindung keluaran selindung di jalan raya penduduknya sangat padat dari seluruh seluruh terus kemudian nanti kita akan masuk ke dalam sana baik di sebelah kanan maupun nanti ke arah selindung baru kemudian nanti belok kanan itu ada pekesmas dan kita belok kanan ini ke arah jalan lintas timur pagi ini ke arah Sungai Lian sangat sediskan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ke kanan kita lihat nanti tekanan itu ke arah Kuntas Timur Dan disini juga banyak Angkutan kota yang Ketem Dan lulus Itu arah kesemilian Dan disana Akan kita temui banyak orang berjuang Kenam Seperti Kermangong Bahkan ada kudu yang dibuat oleh Walik Mata Seperti Kermangong Oke kawan-kawan Demikian perjalanan Anda di Selimlum Undang-undang bermanfaat Tidak bermanfaat Silahkan like dan subscribe Sekian Wassalamualaikum Wabarakatuh